Mencoba mengelami petugas dengan cara menyimpan 1 kg sabu di dalam kotak susu bayi, seorang ledar narkoba di Palembang ditindak tegas polisi. Pelaku yang berusaha kabur ketika disergap terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas yang tepat bersarang di kakinya. Pelaku ditangkap dan ditembak kakinya setelah berupaya kabur dari polisi. Pelaku, warga Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan ini ditangkap petugas ketika melintas di kawasan ilir Barat 1 Palembang. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 1 kg lebih yang disengundukkan di dalam kotak susu formula bayi. Apolres Sabus Palembang membenarkan jika satuan narkoba telah merikus pelaku pengedar sekaligus kaki tangan pandar. Pelaku ditangkap setelah dipancing untuk bertransaksi narkoba, terambutnya narkoba direncanakan akan diedarkan di wilayah hukum kota Palembang. Yang bersangkutan disamping sebagai kurir, juga sebagai pengguna, menggunakan pengakuannya sudah 2 tahun, kemudian juga selaku pengedar. Barang-barang ngelangkot ikannya disimpan di mana Pak? Modusnya Pak? Modus untuk melabur itu. Nah, kalau modusnya, jadi yang bersangkutan mendapatkan paket, jumlah paket ya. Ini ada kotak susu ini, tempat ini. Kita sudah mendapatkan informasi itu, kita kejar, kita lakukan penyelidikan, lalu kita dapatkan. Saat ini, satuan narkoba Polres Abus Palembang masih melakukan pengembangan terhadap pelaku Sobirin untuk menangkap bandar besarnya. Akibat ulahnya ini, kini pelaku terancam kurungan penjara di atas 10 tahun penjara terkait pasal narkotika. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jen Kameramen M. Febrian, PBTV, mengabarkan.